Halo guys, baik lagi ke channel Azhar Ivaldi kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial aplikasi bagaimana cara membuat aplikasi catatan ya nantinya aplikasi catatan ini mempunyai 2 menu tampilan list dan grid lalu di menu untuk membuat catatan atau grid notenya nantinya akan berisi judul, subjudul, dan isi catatan yang kalian mau serta kalian juga bisa sisipkan link dan gambar dari galeri atau foto oke seperti biasa tanpa basa-basi lagi langsung kita ke langkah pertama ya disini kita import beberapa library ke gradle jangan lupa kalian new project ya untuk project yang kita akan buat ini setelah itu kita ubah isi activity main xml jadi seperti ini selamat menikmati ada risiko view dan floating komponennya selamat menikmati setelah kita ubah isi main activity xml berikutnya kita buat xml dengan nama activity grid not isinya seperti ini ada beberapa edit text dan juga beberapa ebig button selamat menikmati 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 lalu berikutnya kita buat layout dengan nama layout delete nah lewat ini nanti untuk menghapus catatannya Oh iya untuk database nya disini menggunakan database room ya selamat menikmati setelah kita buat layout delete berikutnya kita buat layout nantinya di layout ini kalian bisa sisipkan link ya ke catatan kalian setelah setelah tadi kita buat dua aktiviti XML berikutnya kita buat XML dengan nama list item node isinya seperti ini nantinya XML ini berguna untuk mode grid dan mode list selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh iya jangan lupa tambahkan beberapa permisi nya di Android manifest setelah tadi kita buat beberapa XML berikutnya kita ubah isi kelas activity main main activity seperti ini ya ada adapter dan dua reseker mode grid dan mode list bisa kalian gunta ganti nantinya selamat menikmati 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 setelah kita buat klas yang aktif bingkutnya kita buat klas dengan nama clip node Nah ini untuk membuat catatannya disini nanti proses vaksinnya Jadi di kelas ini nanti isinya ada beberapa parameter ya Ada banyak sih sebenarnya Karena nantinya disini kita bisa input judul input deskripsi Terus menambahkan link url Masukkan gambar juga bisa Ntar ada suara kita juga bisa kita masukkan ke sini Berikut ini source code nya Silahkan kalian ketik ya Pahami pelan-pelan Terima kasih telah menonton! 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 Institutnya menonton! Setelah tadi kita buat kelas activity Berikutnya kita buat kelas adapter Disini hanya satu kelas ya Dengan nama note adapter Isinya seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikutnya kita buat folder dao dan di dalamnya kita buat kelas dengan nama not dao Nah ini untuk menampilkan si itu catatannya nanti ke main activity Kemudian buat folder dengan nama database Nah di folder database kita buat kelas dengan nama not database Ini buat penamaan database nya ya Lalu kita buat folder model dan di folder model kita buat kelas dengan nama model not Isinya seperti ini Ada nama, tanggal, subtitle, note dan image dan lain-lain Ada warnanya juga nanti Yang terakhir kita buat kelas untuk on click nya ya Di sini nih di on click hitam listener namanya Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya Jika kalian suka like video ini Jika tidak suka silahkan dislike Dan kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax